Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali Sama Ibu Kiki Ibu Hesti Dan saya sendiri Pak Firdaus Yaitu bapak dan ibu guru kalian Di kelas 3A Kelas 3B Dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi daring Atau pembelajaran dari jarak jauh ya Baiklah anak-anak semua Sebelum belajar dimulai Mari kita sama-sama berdoa Terlebih dahulu ya Yuk kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilma Warzukanir fahmah Ya Allah Tambahkanlah ilmu Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam Mari kita bersama-sama berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak hari ini kita akan mempelajari Materi kelas 3 Di tema yang kedua Yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan Di subtema yang pertama Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Di pembelajaran Yang pertama ya anak-anak Mari anak-anak kita belajar hari ini Dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama yaitu siswa Dapat mengidentifikasi Tentang informasi dari isi dongeng yang didengar dengan tepat Yang kedua Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran Pada penjumlahan Untuk menyelesaikan masalah dengan tepat Yang ketiga Siswa dapat mengidentifikasi Bentuk pola irama sederhana Pada lagu cemara dengan tepat Nah itu akan ya Tujuan pembelajaran hari ini Baik mari kita perhatikan gambar berikut ini Ini adalah subtema yang pertama Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Baik anak-anak kalian bisa buka halaman satu Mari kita simak bacaan berikut ini Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan Bahan baku industri Peralatan rumah tangga Bahkan pakaian Pewarna alami dan juga kesehatan Nah anak-anak Dapatkah kalian bayangkan Apa yang akan terjadi Jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita Sekarang kita lanjut pada halaman yang kedua Di pembelajaran yang pertama Ayo membaca Disimak ya anak-anak ya Dayu senang membaca Kali ini ia membaca sebuah dongeng Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan makwal yang tepat Nah anak-anak disimak dulu ya Dongeng berikut ini Kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu Ini judulnya Pohon apel yang kulus Dahulu kalah Ada sebuah pohon apel besar Ada seorang anak laki-laki Bermain di sekitar pohon tersebut Dia sangat menyayangi pohon itu Pohon itu juga senang bermain bersamanya Lanjut di halaman yang ketiga Waktu berlalu Anak laki-laki itu tunggu dewasa Suatu hari ia datang kembang Pohon apel menyambutnya dengan riang gembir Ayo bermainlah bersamaku Ajak si pohon apel Ah aku tak punya waktu untuk bermain Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal Bisakah kau membantuku? Tanya si anak tersebut Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini Untuk membangun rumahmu Jadi anak laki-laki itu Memotong semua cabang pohon dan pergi dengan dia Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia Tapi dia tak pernah kembali lagi Sejak saat itu Pohon apel kembali merasa kesepian dan juga senang Akhirnya laki-laki itu kembali lagi Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa Kata pohon apel Tidak apa-apa Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat Menjawablah laki-laki itu Baik Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat Duduklah disini bersamaku dan istirahatlah Kata pohon apel Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa Pohon apel pun menangis bahagia Akhirnya mereka pun bersama lagi Nah itu anak-anak dongeng pada pagi hari ini Baik kita lanjut langsung ke halaman yang keempat ya anak-anak Ayo berlatih Nah setelah membaca dongeng pohon apel yang kubus Dayu ingin membantu ibu Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih Saat menyapu Dayu mempunyai ide Untuk mengumpulkan daun-daun kering Lanjut di halaman yang kelima Nah ini Dayu sedang mengumpulkan daun-daun kering Rencananya akan ia gunakan untuk belajar Setelah menyapu halaman Dayu mengumpulkan daun-daun kering tersebut Dayu mengambil beberapa helai daun kering Lalu meletakkannya di sebuah kotak Dia mengambil lagi beberapa helai daun kering Dan meletakkannya pada kotak yang lain Di kotak pertama ada 35 helai daun kering Kemudian di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering Lanjut pada halaman yang kelima Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti gambar berikut ini Nah ini di kotak yang pertama dan ini adalah kotak yang kedua Nah di kotak yang pertama Dayu menghitung semua daun kering Nah di kotak yang pertama ini ada 35 daun kering Kemudian di kotak yang kedua ini ada 15 daun kering Dijumlah sama dengan hasilnya 50 daun kering Nah anak-anak lanjut lagi ya Nah ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering Kemudian Dayu ingin tahu Jika posisi kotak itu ditukar Apakah jumlah daunnya akan sama Nah tadi kotak yang besar ada di sebelah kiri Sekarang kotak yang kecil ada di sebelah kiri Dan kotak yang besar ada di sebelah kanan Ditukar ya posisinya ya anak-anak ya Nah ditukar Kotak yang pertama 15 Di kotak yang kedua 35 Sama dengan 50 Jadi ketika ditukar tidak ada perbedaan ya anak-anak ya Tetap jumlahnya sama 15 dan 35 Hasilnya 30 Hasilnya 50 Ternyata jumlahnya sama Yaitu 50 helai daun kering Nah sekarang kita perhatikan 35 ditambah 15 Sama dengan 50 Nah sekarang ditukar 15 ditambah 35 Sama dengan 50 Jadi ditukar ya Ini anak-anak ya Pertama angka 35 di depan Kemudian di kedua 35 di belakang Jadi 35 tambah 15 Sama dengan 15 Ditambah 35 Jadi hasilnya sama 50 Nah anak-anak kita bisa coba pada penjumlahan yang lain Yaitu Nah pertama 120 ditambah 930 Sama dengan 1050 Lanjutnya ditukar 930 di pertama Dan 120 di yang kedua Sama dengan 1050 Jadi sama aja ya anak-anak ya hasilnya ya Jadi 120 ditambah 930 Itu sama dengan 930 ditambah dengan 120 Jadi jawabannya sama Tidak ada perbedaan Hanya dukatan tempat Baik sekarang lanjut pada halaman 8 Nah anak-anak sekarang ayo kita bernyanyi Hari minggu dayu pergi ke tamas ya Ke gunung Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepukunya Di gunung ia banyak melihat pohon cemara Nah seperti pada gambar berikut ini Banyak pohon cemara ya anak-anak ya Nah pernahkah kalian melihat pohon cemara Nah pohon cemara itu memiliki banyak manfaat bagi manusia Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga Dayu dan sepukunya bernyanyi Ini lagu cemara selama diperjalanan Lanjut pada halaman 9 Yuk kita mulai menyanyikan lagu cemara Nah lagu cemara Ciptaan dari A.T. Mahmud Nah ini disini ada 3 per 4 Yaitu ketukannya ya anak-anak ya Ketukannya 3 kali Nah seperti itu Jadi ini lagunya Lagunya santai Bukan 2 per 4 ya Kalau 2 per 4 lagu hari kemerdekaan Ini lagunya ya Mari anak-anak kita simak ya Cemara pohon rampi Daunnya halus langsing Bergerak-gerak Iyan kemari Seperti tangan penari Ketika angin lalu Menyentu daun cemara Terdengar desir Di telinganku Sebuah lagu melerdum Anak-anak Lagu cemara Ciptaan A.T. Mahmud Dengan ketukan 3 per 4 Atau 3 ketukan Nah anak-anak Selesai sudah Materi pada Pembelajaran hari ini Sekarang kita langsung saja Kepada Tugas yang pertama Baik Kalian anak-anak Bisa siapkan Buku tulis temanya Dan Siapkan Pinsirnya Untuk ditulis Pertanyaan Dan juga Jawabannya Tugas yang pertama Dari Bahasa Indonesia Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan benar Siapa Teman Pohon Apel Yang kedua Apa yang dirasakan Pohon Apel Saat bermain Bersama Temannya Ketiga Apa Kebaikan Yang diberikan Oleh Pohon Apel Yang terakhir Nomor 4 Mengapa Pohon Apel Merasa Kesepian Dan Sedih Nah itu Tugas yang pertama Dari Bahasa Indonesia Sekarang lanjut Tugas yang kedua Dari Matematika Jawablah Pertanyaan Di bawah ini Dengan benar 5 Lanjut ya A 200 Ditambah 350 Sama dengan Titik-titik-titik B 350 Ditambah 200 Sama dengan Titik-titik-titik C Jadi 200 Ditambah Titik-titik-titik Sama dengan 3 setengah Ditambah Titik-titik-titik Nah itu ya Anak-anak ya Lanjut lagi 6 A 500 Ditambah 200 Sama dengan Titik-titik-titik B 220 Ditambah 500 Sama dengan Titik-titik-titik C Jadi 500 Ditambah Titik-titik-titik Sama dengan 220 Ditambah Titik-titik-titik Selanjutnya Nomor 7 A 470 Ditambah 510 Sama dengan Titik-titik-titik B 510 Ditambah 470 Sama dengan Titik-titik-titik C Jadi Titik-titik-titik Ditambah 510 Sama dengan Titik-titik-titik Ditambah 470 Sekarang yang Kedelapan A 400 Ditambah 430 Sama dengan Titik-titik-titik B 430 Ditambah 400 Sama dengan Titik-titik-titik C Jadi Titik-titik-titik Ditambah 430 Sama dengan Titik-titik-titik Ditambah 400 Nah itu Tugas yang Kedua Dari Matematika Selanjutnya Dari SBDP Tugas yang Ketiga Nomor 9 Lagu Cemara Ditambah Titik-titik-titik Nomor 10 Lagu Cemara Memiliki Ketukan Sebanyak Titik-titik-titik Nah Gampang Ya Kalau kalian Memperhatikan Baiklah Anak-anakku semua Materi hari ini Telah selesai Di Pembelajaran Yang pertama Dengan Mengucapkan Kata Alhamdulillah Hirobbil Alamin Selesai Sudah Materi hari ini Di Subtema Yang pertama Tentang Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Mudah-mudahan Ilmu yang kita Dapat hari ini Bisa Bermanfaat Dan juga Dapat Kita Amalkan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Sampai Jumpa lagi Di Di Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk kita Sampai jumpa